Pada 8 Juni, Pusat Perbelanjaan atau Mall di Jakarta dicatawalkan akan kembali dibuka setelah ditutup sementara selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rencana itu berdasarkan skenario dari kajian awal Kementerian Koordinator atau Kemenko, Bidang Perekonomian. Dilansir oleh kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDU, Budi Harjo Iduansyah. Bila tidak ada perubahan jadwal, maka Mall di Jakarta kemungkinan sudah bisa kembali beroperasi pada 8 Juni sesuai dengan kajian tersebut. Budi Harjo mengatakan pihaknya siap mengikuti rencana pemerintah pusat untuk membuka kembali sejumlah fasilitas publik dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya, Kemenko Perekonomian tengah melakukan kajian awal mengenai skenario pemulihan ekonomi Indonesia dengan mengoperasikan kembali sejumlah sektor yang dibagi ke dalam beberapa tahapan. Kajian awal Kemenko Perekonomian itu yakni, fase pertama yang dilakukan pada 1 Juni 2020 ialah membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis atau B2B dengan tetap menerapkan social distancing. Fase kedua yakni, pada 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mall diperbolehkan beroperasi kembali. Fase ketiga, 15 Juni 2020, tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian. Fase keempat, 6 Juli 2020, difokuskan kepada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga tempat ibadah. Fase kelima, 20 Juli dan 27 Juli 2020, evaluasi fase keempat, dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!